Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo masingnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang meraja lela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sale service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Promo harga investor, Islamic Grand Village, harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung, cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi, pasti nggak bakal mau ketinggalan. Ayo diborong untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721. Simbol RIDE 32727 dengan polaritas H. Atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah. Misal ayam kihar rojulu umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang umum riba dan bertaubat? Seluruhkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Zaman sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha gak punya ketampilan. Nganggur bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berhudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah berhubungan. Al-Fatihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi wa astanna bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd Qala Allah ta'ala fi al-Quranil kareem Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida yislih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azimah amma ba'd fa inna asdakal hadithi kitabullah wa khayral hadiy hadiyuh Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kesempatan suri yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiq dan hidayah untuk kita semuanya bersama-sama kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Qua'id Al-Qur'aniyah Kaedah-kaedah Al-Qur'an terkait dengan jiwa dan kehidupan kita sampai pada Al-Qa'idah Al-Qa'idah Al-Qur'aniyah 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 dan janganlah kalian mengurangi timbangan manusia janganlah kalian mengurangi timbangan atau takaran manusia Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar Rahimakumullah Satu kaedah yang agung Kaedah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Khususnya terkait dengan muamalah Antara seorang muslim dengan orang lain Dan kita tahu bagaimana akhlak dan adab di dalam Islam Begitu mulianya, begitu agungnya akhlak dan adab di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda Inna mabu'istu liutam mima makarimal akhlak Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak Demikian Rasulullah SAW dipuji oleh Allah SWT Wa innaka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung Aisyah RA ditanya tentang akhlak Nabi SAW Maka beliau menjawab Kana khuluquhu al-Quran Akhlak Nabi SAW adalah al-Quran Oleh karenanya akhlak di dalam Islam Perkara yang tidak bisa dipisahkan dengan aqidah Tidak bisa dipisahkan dengan tawhid Seorang berakhlak mulia kepada Allah SWT Berakhlak mulia kepada manusia Bahkan berakhlak mulia kepada diri sendiri Salah satu kaedah berakhlak mulia kepada manusia Kaedah yang kita bahas pada story yang berbahagia ini Dan janganlah kalian mengurangi Takaran atau timbangan manusia Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Kebiasaan orang-orang yang tidak jujur Orang-orang yang tidak adil Tatkala memberikan hukum kepada manusia Demikian sebaliknya Tatkala meminta hukum dari manusia Dimana mereka tatkala Ingin mendapatkan sesuatu Mereka ingin disempurnakan sesuatu tersebut Ingin meraih haknya Maka ingin disempurnakan haknya Bahkan lebih daripada seharusnya Namun sebaliknya Tatkala Ia menimbang Ia menakar untuk manusia Maka ia kurang-kurangi Tidak sampai kepada Kewajiban yang seharusnya Apalagi ia tambahkan dari seharusnya Tidak demikian kebanyakan manusia Sehingga akhlak yang mulia ini Sudah sangat jarang ada pada manusia Namun kita sebagai Seorang muslim Yang tentu memiliki akhlak yang sangat mulia Sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW Maka Allah SWT Perintahkan kepada kita semuanya Janganlah kalian Menipu manusia Mengurangi kewajiban kepada manusia Dalam perkara takaran dan timbangan Kaedah yang mulia ini juga Masuk di dalamnya semua perkara Selain muamalah Tatkala kita sedang menilai seseorang Tatkala kita sedang bermuamalah Dengan orang lain Maka wajib bagi kita semuanya Untuk berbuat adil Agar kita memberikan Hak mereka secara sempurna Seorang pemimpin Tidak boleh mengurangi Hak Bawahannya Hak karyawannya Demikian orang tua Tidak boleh mengurangi Hak anak-anaknya Seorang suami Tidak boleh mengurangi Hak istrinya Semua Ditunaikan dengan sempurna Bahkan yang diperintahkan Di dalam Islam Untuk melebihkan Dari kewajiban tersebut Seorang istri Hendaklah Menunaikan kewajiban Sebagai seorang istri Kepada suaminya Dengan sempurna Tidak boleh mengurangi Kewajiban tersebut Sehingga terjatuh Di dalam Dosa Terjatuh di dalam Perkara-perkara yang Membuat Perpecahan Di dalam rumah tangga tersebut Tidak lain karena Akhlak yang tidak Disempurnakan Seorang yang tidak Bersungguh-sungguh Untuk Meneladani Rasulullah S.A.W Berpegang pada Adab dan akhlak Yang ada di dalam Islam Saudara-saudari Rahimani Wa Rahimakumullahu Jami'an Kaedah kita yang mulia Disebutkan di dalam Surat Al-A'raf Ayat 85 Allah S.A.W Berfirman Ya kaum I'abudullaha Ma'lakum Min ilahin Ghayruh Nabi Shu'aib A.S. Mengatakan kepada Kaumnya Wahai kaumku Sembahlah Allah Sesungguhnya Kalian tidak Memiliki ilah Selain Allah Kaja'atkum Bayinatun Min Rabbikum Sungguh Telah datang Penjelasan Dari Tuhan Kalian Fa'auful Kaila Walmizan Maka Sempurnakanlah Takaran Dan timbangan Walatabkhosun Walatabkhosun Nasa Asyia'ahum Ini Kaedah yang kita bahas Pada Surah Yang Mulia Ini Dan Janganlah Kalian Mengurangi Takaran Dan timbangan Walatufsidu Fil Ardi Baada Islahiha Dan Janganlah Kalian Membuat Kerusakan Di atas Muka Bumi Setelah Adanya Perbaikan Zalikum Khairul Lakum Inkuntum Mu'minin Demikianlah Yang terbaik Untuk Kalian Jika Kalian Beriman Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Surat Surat Al-A'raf Ayat 85 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Di antara Da'wah Nabi Su'aib Al-A'salam Dan Semakna Dengan Kaedah Ini Disebutkan Di dalam Tiga Ayat Ini Salah Satunya Sebelum Menyebutkan Kaedah Tadi Jangan Kurangi Takaran Dan Timbangan Manusia Nabi Su'aib Al-A'salam Beliau Memerintahkan Untuk Bertauhid Kepada Allah Menjauhkan Kesyirikan Agar Bermu'amallah Dengan Baik Kepada Manusia Salah Satunya Jangan Mengurangi Takaran Dan Timbangan Inilah Perkara 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 Mu'amallah Yang Bisa Jadi Manusia Menyempelekan Perkara Tersebut Menganggap Ini Hal Yang Biasa Ini Mungkin Dosa Kecil Ya Ini Hanya Sekedar Urusan Dengan Manusia Tapi Ternyata Syariat Para Nabi Dan Para Rasul Mencakup Semuanya Dalam Perkara Akidah Dalam Perkara Ibadah Dalam Perkara Mu'amallah Semua Diajarkan Dimana Kaum Nabi Su'aib Alayhi Salam Mereka Terbiasa Untuk Mengurangi Timbangan Tidak Jujur Tadkala Bermu'amallah Kepada Orang Lain Tidak Berbuat Adil Tadkala Berhadapan Dengan Orang Lain Maka Beliau Mengingatkan Kepada Kaum Nya Wala Tabakhosun Nasa Asya'ahum Dan Janganlah Kalian Mengurangi Takaran Dan Timbangan Manusia Saudara Saudariku Yang dirahmati Allah Rasulullah Sallallahu Sallam Demikian Pula Mendapatkan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bisa Baca Dalam Surat Ashura Ayat 15 Wa Kul Amantu Bima Anzal Allah Min Kitab Dan Katakan Wahai Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Beriman Dengan Apa Yang Allah Turunkan Dari Kitab nya Wa Umirtu Li Adila Bainakum Dan Aku Diperintahkan Untuk Berbuat Adil Kepada Kalian Semuanya Termasuk Perkara Besar Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Kepada Rasulnya Yang Mulia Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Rasulullah Sallallahu Sallam Berbuat Adil Kepada Mereka Berbuat Adil Kepada Manusia Satu Perkara Yang amat Besar Di dalam Agama Kita Yang Disebut Dengan Adil Kita Lihat Di dalam Surat Al-Ma'idah Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Kita Semuanya Untuk Berbuat Adil Ya Ayuhalladina Amanu Wahai Orang-orang Yang Beriman Kunu Kawamina Lillah Jadilah Kalian Orang-orang Yang Mengerjakan Perintah Perintah Allah Syuhada Abil Kisti Agar Kalian Menjadi Para Saksi Di Atas Keadilan Dan Ini Syahid Yang Kita Ambil Dari Ayat Ini Dan Janganlah Kebencian Maha Mengetahui Dengan Apa Yang Kalian Amalkan Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Di Dalam Ayat Ini Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Orang-orang Yang Beriman Agar Berbuat Adil Sampai Pun Kepada Musuh Musuh Mereka Sampai Pun Kepada Orang-orang Kafir Allah Perintahkan Orang-orang Beriman Untuk Berbuat Adil Ini Makna Yang Harus Kita Fahami Pelajaran Besar Yang Harus Kita Fahami Bahwa Seorang Muslim Seorang Yang Jujur Seorang Yang Adil Seorang Yang Tidak Mengurangi Hak Manusia Sampai Pun Kepada Musuh Musuh nya Sampai Pun Kepada Mereka Di Luar Islam Kita Wajib Berbuat Adil Kepada Mereka Janganlah Kebencian Kalian Kepada Satu Kaum Membuat Kalian Ya Jerimannakum Membuat Kalian Berbuat Ketidak Adilan Berbuat Dhalim Sesungguhnya Sesungguhnya Keadilan Dekat Kepada Ketakwaan Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Kalau Ini Kita Bawa Kepada Mereka Mereka Yang Di Dalam Islam Tentu Lebih Wajib Untuk Berbuat Adil Kepada Musuh Saja Allah Perintahkan Orang Beriman Untuk Berbuat Adil Bagaimana Dengan Saudara Saudara Kita Yang Masih Muslim Mungkin Mereka Pelaku Dosa Besar Mungkin Seorang Yang Fasik Mungkin Seorang Yang Menyimpang Dari Jalan Sunnah Mengamalkan Amalan Amalan Yang Tidak Pernah Diajarkan Rasulullah Sallallahu Atau Kadang Mengerjakan Salat Kadang Tidak Tetapi Masih Dikatakan Muslim Tentu Lebih Wajib Agar Kita Berbuat Adil Kepada Mereka Apalagi Ternyata Muslim Tersebut Adalah Muslim Yang Baik Muslim Yang Menjaga Agamanya Tentu Kita Lebih Wajib Untuk Berbuat Adil Kepada Mereka Apalagi Mereka Orang-orang Yang Dekat Pada Kita Semuanya Terima Mungkin Keluarga Mereka Istri Suami Anak-anak Saudara Demikian Kerabat Kita Atau Orang-orang Yang Kita Ambil Kebaikan Darinya Seperti Seorang Guru Seorang Ustaz Kita Mengambil Ilmu Darinya Maka Wajib Berbuat Adil Terkala Mungkin Seorang Guru Salah Seorang Terkadang Begitu Kencengnya Untuk Kemudian Menjatuhkan Memberikan Kritik Yang Berlebihan Ya Padahal Akhlak Di Dalam Islam Tidak Demikian Sesungguhnya Tidak Ada Yang Maksum Kecuali Rasulullah S.A.W Siapapun Dari Kita Pasti Terjatuh Di Dalam Kesalahan Maka Kewajiban Kita Untuk Saling Saling Menasehati Saling Mengingatkan Dan Ingat Kaedah Yang Sedang Kita Bahas Tidak Boleh Kita Melampui Batas Tidak Boleh Kita Meninggalkan Sifat Adil Tidak Boleh Kita Mengurangi Takaran Dan Timbangan Manusia Demikian Perintah Allah S.W T.A.W Kepada Kita Semuanya Agar Benar-benar Berbuat Adil Ada Satu Contoh Yang Kita Bawakan Pada Kesempatan Sore yang Mulia Ini Dari Sahabat Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Contoh Yang Yang Sangat Mulia Mudah Mudahan Ini Menjadi Motivasi Buat Kita Semuanya Untuk Bersemangat Dalam Berbuat Adil Kepada Kaum Muslimin Khususnya Untuk Berbuat Adil Kepada Seluruh Manusia Kepada Makhluk Allah S.W Karena Pada Hakikatnya Semua Akan Dihisab Oleh Allah Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Dan Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Muslim Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Perintahkan Kepada Hamba Sahayanya Kepada Pembantunya Untuk Membeli Seekor Kuda Pergilah Pembantu Tersebut Ke Pasar Ia Dapatkan Kuda Dia Beli Dengan Harga 300 Dirham Dia Beli Dengan Harga 300 Dinar 300 Dinar Ketika Pembantu Tersebut Pulang Dengan Membawa Kuda Tersebut Dan Kemudian Ditanya Berapa Harganya Maka Pembantu Tersebut Menjawab Aku Beli Dengan Harga 300 Jarir Bin Abdillah Kaget Ini Kuda Yang Bagus Jelas Lebih Mahal Daripada 300 Panggil Orang Tersebut Temukan Aku Dengan Orang Tersebut Ketika Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Berjumpa Dengan Penjualnya Maka Jarir Bin Abdillah Bertanya Benar Ini Dibeli Dengan Harga 300 Kata Orang Tersebut Benar Anda Rilo Dengan Harga Tersebut Ia Menjawab Rilo Kata Jarir Bin Abdillah Kuda Ini Memiliki Harga Yang Lebih Bagus Daripada 300 Mau Aku Beri Harga 400 Maka Jawaban Orang Tersebut Terserah Engkau Wahai Abu Abdillah Panggilan Atau Kundiah Dari Jarir Bin Abdillah Terserah Engkau Wahai Abu Abdillah Setelah Dijawab Demikian Ini Masih Lebih Bagus Daripada 400 Dinar Mau Aku Beli Dengan 500 Dinar Demikian Jawaban Orang Tersebut Terserah Engkau Wahai Abu Abdillah Subhanallah Karena Dengan Harga 300 Saja Orang Tersebut Sudah Menerima Akan Tetapi Buat Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Ini Harga Yang Sangat Murah Jauh Di bawah Standar Tidak Mungkin Beliau Bermuamalah Dengan Seorang Muslim Dengan Cara Yang Demikian Terus Beliau Naikkan Tambah 100 Tambah 100 Sampai Kemudian Harga Yang Dianggap Sudah Pas Memang Segitu Harganya Dibeli Dengan Harga 800 Dinar Dan Tatkala Dibeli Dengan 800 Tentu Penjual Tersebut Merasa Heran Bagaimana Bisa 300 Saja Sudah Sudah Diterima Sudah Ridha Ya Akan Tetapi Ternyata Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Ya Membelinya Lebih Daripada 300 Dirham Ya Lebih Dari 300 Dirham Sampai Dengan 800 Dirham Maka Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Menjelaskan Kepada Orang Tersebut Laisa Bi Junun Jarir Bin Abdillah Mengatakan Aku Tidak Sedang Kehilangan Akal Akan Tetapi Aku Berbayat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Mengatakan Bayat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Alayhi Nus Hili Kuli Muslim Akan Tetapi Aku Sudah Berbayat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Berbuat Adil Kepada Setiap Muslim Untuk Memberi Nasihat Kepada Setiap Muslim Artinya Memberi Nasihat Berlaku Salah Satunya Berlaku Adil Kepada Setiap Muslim Subhanallah Akhlak Yang Sangat Mulia Mungkin Di zaman Kita Tidak Kita Dapati Yang Demikian Atau Sudah Sudah Sangat Jarang Dalam Kehidupan Kita Sekarang Bagaimana Seorang Mendapatkan Harga Yang Murah Bahkan Terkadang Pembeli Lebih Daripada Sekedar Harga Murah Dia Terus Menawar Terus Menawar Sampai Terkadang Menyakiti Hati Penjual Terkadang Penjual Merasa Jengkel Akhirnya Melepas Dengan Harga Tersebut Tapi Dalam Keadaan Tidak Ridha Ternyata Yang Seperti Ini Bukan Akhlak Seorang Muslim Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Tahu Bahwa Kuda Tersebut Lebih Daripada Tiga Ratus Dirham Ia Merasa Harus Memberikan Kepada Orang Tersebut Harga Yang Pas Harga Yang Benar Harga Yang Standar Ya Maka Ditambah Seratus Ditambah Seratus Sampai Dengan Delapan Ratus Delapan Ratus Dirham Dari Tiga Ratus Subhanallah Dan Beliau Menyebutkan Pelajaran Besar Kenapa Ia Berlaku Demikian Tidak Ada Akal Yang Kurang Pada Diriku Tetapi Aku Sudah Berbaiat Kepada Nabi Sallallahu Assalam Ala Nushil Kuli Muslim Untuk Benar Benar Menegakkan Nasihat Menegakkan Keadilan Atas Setiap Muslim Saudara Saudariku Yang Dirhamati Allah Demikian Contoh Dari Para Salafus Salih Para Sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in Yang Mereka Hidup Di Bawah Didian Rasulullah Sallallahu Sallam Di Bawah Pengawasan Dan Ajaran Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sungguh Mereka Ingin Mendapatkan Pada Dirinya Apa Yang Dicintai Orang Lain Memberikan Untuk Orang Lain Apa Yang Dicintai Untuk Diri Sendiri Dan Inilah Kaedah Yang Kita Bahas Pada Surah Yang Mulia Ini Dan Janganlah Kalian Mengurangi Takaran Mengurangi Timbangan Yang Ada Pada Manusia Yang Dimiliki Manusia Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Kita Semuanya Untuk Senantiasa Berakhlak Mulia Untuk Senantiasa Bersama Dengan Akhlak Dan Adab Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Di Antara Akhlak Dan Adab Tersebut Adalah Berlaku Adil Kepada Manusia Tidak Mengurangi Hak Manusia Ditunaikan Dengan Sebaik Baiknya Bahkan Melebihkan Daripada Daripada Kewajiban Yang Seharusnya Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Kita Masuk Di sesi Tanya Jawab Pertanyaan Yang Pertama Afan Ustad Anak Menikah Dengan Laki-laki Yang Beda Manhaj Laki-laki Ini Meminta Anak Untuk Mengikuti Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Bercerai Karena Khawatir Terbawa Apakah Yang Demikian Dosa Toib Syukran Jazakumullah Khairan Atas Pertanyaannya Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Warahimakumullahu Jami'an Terkait Dengan Pernikahan Dimana Masing-Masing Dari Calon Suami Dan Calon Istri Sama-sama Ridho Untuk Menikah Seorang Wanita Tidak Boleh Dipaksa Untuk Menikah Sampai Pun Oleh Walinya Tidak Boleh Demikian Seorang Laki-laki Hendaklah Ia Memilih Karena Agamanya Karena Akhlaknya Dan Kalau Sudah Terjadi Akad Nikah Maka Menjadi Pasangan Yang Resmi Pasangan Yang Sah Pasangan Yang Insya Allah Senantiasa Diridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Menempuh Jalan Yang Halal Ia Memegang Satu Perjanjian Yang Sangat Kuat Oleh Karenanya Di Dalam Islam Masing-masing Dari Suami Dan Istri Berkewajiban Untuk Melaksanakan Dengan Sebaik-baiknya Bersungguh Sungguh Mengambil Contoh Dari Nabi Sallallahu 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 Sallam Senantiasa Ikhlas Di dalam Bermuamalah Kepada Suami Kepada Istri Dalam Keadaan Sangat Mendesak Sudah Tidak Mungkin Lagi Dipertahankan Keluarga Tersebut Memang Ada Jalan Di dalam Islam Untuk Talak Untuk Bercerai Kalau Mungkin Suami Tidak Menceraikan Maka Istri Boleh Mengambil Jalan Khuluk Jalan Meminta Cerai Dari Suami Tentu Dengan Sebab-sebab Yang Benar Yang Dijelaskan Oleh Para Ulama Sehingga Terjadilah Perpisahan Antara Suami Dan Istri Tersebut Apa Apa Yang Anda Tanyakan Terkait Dengan Keadaan Suami Yang Ternyata Mengamalkan Amalan-amalan Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Bahkan Tidak Cukup Untuk Diri Sendiri Bahkan Membawa Dan Mengajak Istri Untuk Mengerjakan Yang Demikian Tentu Yang Seperti Ini Keadaannya Bisa Berbeda Antara Satu Keadaan Dengan Keadaan Yang Lain Seorang Istri Yang Mampu Bersabar Dengan Keadaan Seperti Ini Tetap Kokoh Tegar Di Atas Al-Quran Dan Sunnah Terus Menasehati Suami Dalam Keadaan Demikian Mampu Bersabar Maka Tentu Mempertahankan Keluarga Untuk Tidak Berpisah Tentu Ini Lebih Baik Keadaan Yang Lain Mungkin Seorang Wanita Sangat Lemah Seorang Wanita Tidak Mampu Ya Mungkin Menasehati Sudah Berusaha Namun Ternyata Belum Mendapatkan Jalan Keluar Demikian Terus Dalam Keadaan Tidak Mampu Bahkan Khawatir Terjatuh Di Dalam Kesalahan Di Dalam Dosa Dosa Tersebut Ya Tentu Ini Menjadi Jalan Yang Terakhir Setelah Segala Usaha Ditunaikan Maka Jalan Yang Terakhir Boleh Wanita Tersebut Untuk Pisah Dengan Suaminya Ya Oleh Karenanya Tentu Yang Lebih Tahu Atas Keadaan Ini Anda Sebagai Seorang Istri Apakah Benar Tidak Ada Perkara Lain Di Dalam Hati Anda Kenapa Berpisah Dari Suami Benar Benar Karena Allah Benar Benar Karena Menjaga Agama Ingin Menjaga Jalan Yang Lurus Maka Allah Subhanahu Wata'ala Yang Paling Tahu Dengan Urusan Batin Kita Dan Insya Allah Tadkala Demikian Keputusan Anda Karena Allah Bukan Karena Dunia Bukan Karena Hawa Nafsu Tetapi Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Meridui Jalan Tersebut Dan Masing-masing Mendapatkan Jodoh Yang Terbaik Mudah-mudahan Semuanya Mendapatkan Hidayah Dibimbing Dijalan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Ta'ala A'lam Bisawab Tapi berikutnya Ustaz Apakah Sama Antara Khauf Dengan Khashyah Mohon Penjelasan Jazakum Jazakum Khairan Atas Pertanyaannya Para Pemirsa Dan Para Pendengar Rahimakum Allah Ada Di Dalam Pembahasan Akidah Terkait Dengan Al-Khauf Dan Al-Khashyah Ini Dijelaskan Oleh Para Ulama Kita Bisa Dapati Dalam Kitab-Kitab Akidah Al-Khauf Artinya Takut Dari kata Khauf Ya Khauf Khaufan Artinya Takut Ada pun Yang kedua Khashyah Dari kata Khashyah Ya Khashyah Khashyatan Artinya Juga Sama Takut Namun Masing-masing Berbeda Dimana Khashyah Rasa Takut Yang memiliki Makna Lebih Daripada Khauf Khashyah Adalah Takut Yang Disebabkan Karena Ilmu Yang ada Pada Dirinya Innama Yakshallaha Min Ibadihil Ulama Sesungguhnya Orang-orang Yang takut Kepada Allah Adalah Hamba-hambanya Para Ulama Kenapa Khashyah Karena Mereka Orang-orang Yang Berilmu Ya Jadi Takut Tersebut Didasari Atas Ilmu Kenapa Takut Kepada Allah Banyak Orang-orang Yang Tidak Takut Kepada Allah Orang-orang Kafir Orang-orang Munafik Para Pelaku Dosa Besar Orang-orang Fasik Mereka Tidak Takut Kepada Allah Kenapa Tidak Ada Ilmu Pada Mereka Sedangkan Para Ulama Mereka Orang Yang Sangat Takut Dalam Perkara Yang Dianggap Perkara Sepele Perkara Yang Sangat Kecil Mereka Sangat Takut Kenapa Karena Mereka Berilmu Sehingga Takut Tersebut Karena Ilmu Yang Ada Pada Dirinya Oleh Kanannya Khasyah Tentu Derajat Yang Lebih Tinggi Daripada Khauf Dan Dua-duanya Adalah Ibadah Hati Ibadah Yang Ada Di Dalam Hati Kita Dimana Kita Takut Kepada Allah Karena Sebab Ilmu Yang Kita Miliki Karena Sebab Kita Belajar Duduk Di Majlis Ilmu Setelah Kita Mendengarkan Ilmu Sehingga Kita Semakin Takut Kepada Allah Ada Penuh Perkara Yang Biasa Artinya Sesuatu Yang Wajar Seorang Takut Dengan Binatang Buas Seorang Takut Untuk Terjatuh Takut Untuk Kecelakaan Ini Khauf Demikian Juga Seorang Takut Ditimpa Musibah Takut Mendapatkan Murka Allah Yang demikian Disebut dengan Dengan Khauf Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Ta'al Berikutnya Dari Jamaah Yang Ada Di Masjid Mabah Bismillah Afan Nusad Izin Bertanya Apakah Boleh Mengatakan Kalau Allah Berencana Sedangkan Yang Ana Fahami Bahawa Allah Berkehendak Dan Menetapkan Atas Sesuatu Bagaimana Memaknai Hal ini Mohon Penjelasan Jazakumullah Khairan Wa Iyakum Jazakum Allahu Khairan Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Tadkala kita Berhadapan Dengan Istilah-istilah Di dalam Syariat Kita Maka Tentu Kita Berkewajipan Merujuk Kepada Istilah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Dan Sunnah Ya Sehingga Sesuatu Yang Baru Yang Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Dan Sunnah Kita Harus Berhati-hati Bisa Jadi Maknanya Tetap Benar Bisa Jadi Menyimpang Dari Al-Quran Dan Sunnah Ya Ini Seperti Doa Setelah Kita Berdoa Kita Mengambil Doa Tersebut Dari Al-Quran Doa Tersebut Dari Hadith Yaitu Doa Yang Diajarkan Rasulullah Ini Sudah Jelas Kita Selamat Dari Kesalahan Tidak Ada Di Dalam Doa Tersebut Yang Melampui Batas Tidak Ada Yang Mengurangi Dari Kewajiban Benar Benar Yang Paling Sempurna Yaitu Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Sunnah Maka Demikian Tadkala Kita Membahas Istilah Istilah Syari Lebih Aman Buat Kita Semuanya Untuk Merujuk Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ini Ini Contohnya Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Berencana Allah Merencanakan Sesuatu Seorang Mengatakan Kita Berjalan Sesuai Dengan Rencana Allah Atau Seorang Mengatakan Kita Tidak Tahu Apa Rencana Allah Tentu Ungkapan Seperti Ini Bisa Jadi Benar Di Satu Sisi Tetapi Lebih Banyak Tidak Benarnya Setelah Kita Bahas Tentang Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Takdir Memiliki Empat Rukun Rukun Yang Pertama Adalah Ilmu Allah Ya Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Mengilmui Segala Galanya Kemudian Yang Kedua Allah Mencatat Atau Disebut Dengan Al-Kitab Apa Apa yang Akan Terjadi Dari Awal Dunia Sampai Akhirnya Dunia Diilmui Allah Yang Kedua Dicatat Oleh Allah Yang Ketiga Rukun Ketiga Adalah Al-Masyi'ah Yaitu Kehendak Allah Tadi Ilmu Allah Sudah Dicatat Semuanya Kemudian Allah Kehendaki Dan Semua Yang Dikehendaki Allah Pasti Terjadi Adapun Yang Terakhir Yaitu Al-Khalq Allah Menciptakan Allah Menciptakan Segala-galanya Diilmui Allah Dicatat Oleh Allah Dikehendaki Oleh Allah Dan Pasti Terjadi Atau Diciptakan Oleh Allah Segala-galanya Ini Istilah Yang Syari Ya Yang Lebih Tepat Untuk Pertanyaan Anda Adalah Al-Masyi'ah Yaitu Kehendak Allah Atau Dengan Istilah Secara Umum Adalah Takdir Allah Ketentuan Allah Atau Disebut Dengan Kodar Disebut Dengan Takdir Sama Ya Oleh Karenanya Lafat Yang Seperti Ini Lebih Baik Kita Tinggalkan Kita Jauhi Ya Karena Dalam Bahasa Kita Rencana Sesuatu Yang Bisa Terjadi Bisa Tidak Rencana Adalah Sesuatu Yang Ya Kadang Kita Meraihnya Kadang Tidak Ya Maka Kurang Tepat Tadkala Itu Disandarkan Kepada Allah Tetapi Kita Ucapkan Bahwa Kita Beriman Dengan Takdir Allah Semua Berjalan Sesuai Dengan Takdir Allah Kita Tidak Tahu Tentang Takdir Allah Ya Kita Husnudun Berperasangka Baik Dengan Semua Takdir Allah Seandainya Takdir Yang Baik Kita Disyukuri Ya Kita Syukuri Seandainya Takdir Yang Tidak Baik Maka Kita Bersabar Dibalik Dari Takdir Yang Tidak Baik Tadi Takdir Yang Tidak Kita Sukai Tentu Ada Hikmah Yang Allah Inginkan Untuk Kita Semuanya Ini Istilah Syarii Yang Hendaknya Kita Berpegang Teguh Dengan Allah Ta'ala A'lam Issawab Tapi Berikutnya Ustaz Bolehkah Kita Merepotkan Orang tua Dalam Merawat Anak kita Orang tua Momong Atau Menjaga Anak kita Yang masih Kecil Karena Tinggal Berdampingan Dengan Orang tua Terima kasih Sama-sama Terima kasih Jazakumullah Khairan Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Warahimakumullahu Jami'an Kalau kita Kembali Kepada Definisi Berbakti Kepada Orang tua Adalah Semua Perkara Yang Membuat Orang tua Bahagia Membuat Orang tua Senang Membuat Orang tua Bangga Berlapang Dada Ini Namanya Berbakti Kepada Orang tua Sebaliknya Durhaka Kepada Orang tua Adalah Membuat Sedih Orang tua Membuat Susah Orang tua Membuat Perasaan Orang tua Tidak Enak Menyinggung Perasaan Orang tua Atau Menjadikan Orang tua Menangis Karena Bersedih Tentu Bersedih Yang Tidak Baik Ya Semua Perkara Yang Mengganggu Perasaan Orang tua Itu Namanya Durhaka Kepada Orang tua Kembali Kepada Pertanyaan Anda Setelah Orang tua Momong Anak kita Ya Merawat Anak kita Apakah Yang Seperti Ini Durhaka Bisa Kita Kembalikan Kepada Hadis Nabi Tidaklah Beriman Seorang Dari Kalian Sampai Ia Mencintai Untuk Saudaranya Apa Yang Dicintai Untuk Diri Sendiri Anggaplah Kita Sebagai Orang tua Kita Punya Anak Kita Punya Cucu Ya Kita Pengen Mendapatkan Perlakuan Seperti Apa Dari Anak Kita Ya Apakah Kita Diberi Tugas Oleh Anak Untuk Momong Cucu Ya Mungkin Diminta Anak Untuk Jaga Cucu Wallahu Alam Tentu Yang Seperti Ini Tidak Menyenangkan Bukan Sesuatu Yang Enak Di Dalam Hati Kita Kecuali Benar Memang Orang tua Yang Minta Dan Kita Tahu Perasaan Orang tua Artinya Dari Ucapannya Dari Mimik Wajahnya Dari Sikapnya Kita Tahu Bahwa Memang Orang tua Mau Ngomong Orang tua Mau Pegang Orang tua Mau Jaga Tentu Tidak Terus Menerus Ya Mungkin Sesekali Yang Seperti Ini Wajar Tapi Kalau Kemudian Seakan Akan Itu Menjadi Tugas Orang tua Untuk Menjaga Cucunya Seakan Orang tua Untuk Ya Mengasuh Atau Ngomong Cucunya Tentu Yang Seperti Ini Ya Sesuatu Yang Tidak Baik Untuk Untuk Orang tua Kita Oleh Karena Perhatikan Dengan Baik Pada Asalnya Kita Ingin Memberikan Yang Terbaik Untuk Orang Tua Kita Ingin Membahagiakan Orang Tua Tidak Ada Perkara Sedikit Pun Sekecil Apapun Yang Bisa Mengganggu Perasaan Orang Tua Kita Demikian Terus Berbahagia Itu Yang Kita Inginkan Ya Jadi Terkait Dengan Ngomong Tadi Silahkan Anda Bisa Praktekan Ya Kalau Mungkin Sekali Membang Orang tua Senang Dengan Demikian Ya Silahkan Tapi Kita Juga Harus Tahu Bahwa Perasaan Orang tua Lembut Perasaan Orang tua Sangat Halus Ya Terkadang Juga Secara Ucapan Mengatakan Mungkin Gak Apa Saya Momong Gak Apa Saya Jaga Tapi Ternyata Mungkin Perasaan Sebenarnya Berat Misalnya Atau Gak Enak Saja Sama Anak Karena Anak Sudah Biasa Memberi Orang tua Ya Biasa Ngasih Uang Kepada Orang tua Sehingga Orang tua Punya Perasaan Punya Beban Untuk Menjaga Atau Ngomong Anak Tersebut Maka Silahkan Perhatikan Dengan Baik Sebisa Mungkin Jadikan Orang tua Tersenyum Jadikan Orang tua Bahagia Allah Ta'ala A'lam Bisawab Taib Berikutnya Assalamualaikum 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 Warahmatullah Apakah Ketika Datang Hari Kiamat Nanti Tidak Ada Lagi Orang Yang Beriman Semuanya Kufur Terima Kasih Sama Sama Terima Kasih Syukran Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Ada Dua Keadaan Dimana Taubat Tidak Diterima Oleh Allah Yang Pertama Tadkala Nyawa Sudah Sampai Ditenggorokan Seorang Yang Bertaubat Tidak Akan Diterima Oleh Allah Demikian Yang Kedua Tadkala Matahari Terbit Dari Barat Yaitu Datangnya Hari Kiamat Maka Taubat Sudah Tidak Diterima Oleh Allah Keadaan Yang Seperti Ini Sedara Sedariku Yang Dirahmati Allah Mengingatkan Kepada Kita Semuanya Akan Luasnya Ampunan Allah Allah Senang Allah Bahagia Menerima Taubat Hambannya Bahkan Pintu Taubat Dibuka Untuk Selamanya Kecuali Dua Keadaan Tadi Oleh Karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sifat Sayangnya Tentu Akan Menjaga Orang-orang Yang Beriman Di Antara Penjagaan Tersebut Tad Tadkala Datang Hari Kiamat Dalam Keadaan Orang-orang Beriman Diwafatkan Oleh Allah Dengan Angin Yang Berhembus Angin Yang Sepoy Angin Yang Harum Segar Dimana Angin Tersebut Mematikan Seluruh Hati Yang Ada Keimanan Sehingga Semua Yang Beriman Wafat Tidak Tersisa Kecuali Orang-orang Kafir Yang Sudah Tidak Ada Keimanan Sama Sekali Sudah Tidak Ada Tulisan Allah Sudah Tidak Didengar Allah Sudah Tidak Ada Yang Berucap Allah Sama Sekali Dalam Keadaan Manusia Yang Paling Rusak Seperti Ini Tegak Hari Kiamat Ya Ini Yang Disebut Dengan Kiamat Yang Pertama Ada Pun Kiamat Yang Kedua Setelah Manusia Semuanya Berada Di Alam Kubur Jarak Antara Kiamat Dan Kedua Disebutkan Jarak 40 Tidak Disebutkan 40 Tahun 40 Bulan 40 Hari Atau 40 Pekan Jarak Tanya 40 Tegak Kiamat Yang Kedua Dimana Seluruh Manusia Dibangkitkan Dari Kubur Mereka Semuanya Dikumpulkan Di Padang Mahsyar Disitulah Terjadi Kiamat Yang Kedua Disitulah Seluruh Manusia Merasakan Yang Namanya Kiamat Matahari Di Atas Kepala Kita Keringat Bercucuran Demikian Keadaan Yang Sangat Dahsyat Sangat Mengerikan Pada Hari Pada Kiamat Mudah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Kita Semuanya Tapi Berikutnya Bagaimana Batas Seorang Pedagang Mengambil Keuntungan Karena Saya Pedagang Kerajinan Jadi Kadang Mengambil Keuntungan Dua Sampai Tiga Kali Lipat Dari Modal Apakah Diperbolehkan Terima Kasih Syukran Jazakumullah Khairan Atas Pertanyaannya Para Pemirsa Dan Pendengar Rahimakumullah Terkait Dengan Adab Dalam Jual Beli Akhlak Dalam Berjual Beli Ya Hendaklah Kita Senantiasa Berpegang Dengan Akhlak Di Dalam Islam Di Antara Adab Dalam Jual Beli Adalah At-Tarazi Yaitu Saling Ridho Antara Penjual Dan Pembeli Penjabaran Dari Ridho Tersebut Dimana Pembeli Tidak Merasa Ditipu Pembeli Tidak Merasa Kemahalan Dari Harga Yang Ada Ya Maka Dari Hadis Tadi Tidak Beriman Seorang Dari Kalian Sampai Ia Cintai Untuk Saudaranya Apa Yang Dicintai Untuk Diri Sendiri Maka Dalam Mengambil Keuntungan Pun Demikian Kita Secara Batasan Berapa Kali Lipatnya Tentu Tidak Ada Dan Itu Berjalan Sesuai Dengan Kebiasaan Yang Ada Di Masyarakat Pada Produk Tertentu Mungkin Mengambil 50% Keuntungan Ada Yang 100 Ada 200 Mungkin Ada 300 Tentu Sesuai Dengan Kebiasaan Yang Ada Di Masyarakat Yang Mana Perkara Yang demikian Semuanya Pun Menerima Ya Maka Selama Itu Terbiasa Di Masyarakat Kita Dan Seandainya Pembeli Tau Keadaan Yang demikian Tidak Merasa Ditipu Maka Yang demikian Diperbolehkan Ya Kita Ambil Pelajaran Dari Apa Yang Kita Bahas Tadi Salah Satu Contoh Dari Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Demikian Dalam Islam Jual Beli Ya Seorang Mengambil Keuntungan Ya Seorang Kemudian Membeli Barang Dalam Keadaan Saling Ridha Rasulullah S.A.W. Bersabda Rahimallah Humra'an Samhan Iza Ba'a Semhan Iza Syara Semhan Iza Ktala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati Seseorang Yang mudah Tadkala Menjual Mudah Tadkala Membeli Dan mudah Tadkala Menageh Hutang Jadi Kita Sebagai Pedagang Ya Mungkin Yang Anda Tanyakan Sebagai Pengrajin Kemudian Mengambil Keuntungan Sekian-sekian Silahkan Selama Itu Wajar Selama Itu Sesuatu Yang Wajar Karena Tentu Kerajinan Tidak Sama Dengan Yang Lain Sesuatu Yang Sangat Detail Jeli Butuh Waktu Panjang Barangnya Sepilih Tapi Ternyata Butuh Kejelian Dan Seterusnya Silahkan Ini Masing-masing Tentu 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 Bagaimana Harga Yang Biasa Terjadi Yang Dimaksud Menipu Mungkin Seorang Menjual Dengan Harga 100 Ribu Padahal Sebenarnya Di sebelah Saja Dengan Barang Yang Sama Persis Menjual Harga 25 Ribu Misalnya 20 Ribu Jelas Ini Ya Tidak Wajar Maka Yang Seperti Ini Masuk Dalam Khiar Gheben Boleh Pembeli Untuk Mengambil Pilihan Apakah Jadi Membeli Atau Kemudian Mengembalikan Dan Minta Uang Kembali Ya Kalau Merasa Merasa Ditipu Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Demikian Yang Kita Kaji Pada Sempatan Suri Yang Mulia Ini Satu Kaedah Yang Mulia Kita Bahas Bersama Mudah Allah Subhanahu Ta'ala Menjaga Kita Semuanya Memudahkan Kita Semuanya Untuk Berakhlak Dengan Akhlak Tersebut Jangan Sekali Kalian Menipu Manusia Mengurangi Hak Manusia Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaman Sekarang Mau cari Kerja Susah Mau Buka Usaha Gak Punya Keterampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu Repot Untuk Jadi Pengusaha Jaman Sindu Kita Buka